Halo para penggemar olahraga bola voli, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan Proliga 2024 hari ini putaran kedua seri Semarang, beserta kelas semen babak final 4 dan jadwal selanjutnya pertandingan Proliga 2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Proliga babak final 4 putaran kedua hari ini, Jumat tanggal 12 Juli 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putri, Jakarta BIN harus kalah 0-3 dari Jakarta Elektrik PLN. Dengan skor set, 17-25, 20-25, dan 21-25. Di pertandingan kedua dari sektor putra, Jakarta Lavani Alobeng berhasil menang 3-0 atas Jakarta Bayangkara Presisi. Dengan skor set, 25-23, 25-22, dan 25-16. Berikut ini update kelas semen babak final 4 Proliga tahun 2024. Dari kelas semen di sektor putra, di peringkat per... Palembang di peringkat kedua dengan 5 poin, Bayangkara di peringkat ketiga dengan 4 poin, STI NBIN di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin. Pertamena Enduro di peringkat ketiga dengan 3 poin, Popsipo Polwan di peringkat keempat dengan koleksi 3 poin. Berikut jadwal selanjutnya pertandingan Proliga babak final 4 putaran ke-2 hari ini, Jumat tanggal 12 Juli 2024. Di pertandingan ketiga dari sektor putri, Jakarta Popsipo Polwan versus Jakarta Pertamena Enduro, mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Berikut jadwal pertandingan Proliga babak final 4 putaran ke-2, Sabtu tanggal 13 Juli 2024. Di pertandingan pertama dari sektor putra, Jakarta Bayangkara Presisi versus Palembang Bangsumsel Bubble, mulai jam 14.00 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Di pertandingan ke-2 dari sektor putra, Jakarta Lavani Alobeng versus Jakarta STN Bin, mulai jam 16.00 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Di pertandingan ke-3 dari sektor putri, Jakarta Pertamena Enduro versus Jakarta Elektrik PLN, mulai jam 18.30 waktu Indonesia Barat, live di Moji TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.